Guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Dodi Widjaya. Jadi, video kali ini sedikit berbeda. Saya akan mencoba reaksiin video dari Coach Rusty Rusli, yang mana beliau ini adalah content creator asal Malaysia, yang beritanya ini sudah masuk ke berita Indonesia, masuk ke website-nya Indonesia, dan juga top news-nya Indonesia, ini luar biasa Coach Rusty Rusli. Jadi, beliau ini ada punya cerita yang menarik, yaitu ketika beliau kehilangan kartu ATM-nya, setelah itu beliau hanya memegang uang katanya Rp25.000. Dan ketika dia melapor ke polisi, yang dia rasakan itu takut. Takut ditembak bahkan katanya di situ. Akhirnya, setelah mendapat pelayanan yang bagus oleh bapak polisi, ternyata Coach Rusty ini melihat seperti apa, watak orang Indonesia yang sangat ramah, yang sangat baik hati. Nah, dari itu, banyak media-media lokal yang memasukkan berita Coach Rusty ini. Jadi, ini berita sudah kemana-mana, teman-teman. Jadi, saya ingin buat reaksi ini. Karena saya juga pernah podcast dengan beliau, ini orangnya luar biasa, humble, seorang penulis, motivator, dan youtuber juga. Ini semua perfect habis ya. Jadi, langsung aja kita akan reaksiin konten dari beliau, yang berjudul, Dapat hadiah kartu ATM dari warga Indonesia, misi jelajahin bumi, NKRI diteruskan. Wah, luar biasa. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama support channel ini dengan cara subscribe channel Dodi Wijaya, dan juga aktifkan notifikasinya. Nah, dan buat teman-teman, jangan lupa juga support channel Coach Rusty Rusli ini, supaya dia lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan channelnya ini bisa mencapai 1 juta subscribe tahun ini. Amin. Oke, langsung kita lihat videonya. Wah, orang-orang baik yang ada di Indonesia. lagi dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang ada di Indonesia ini. Saya merinding guys. Saya mendapat hadiah kartu ATM baru guys, daripada penonton, pengikut, dan juga orang yang sentiasa mendukung channel Rusli Rusli. Mereka tidak mau saya pulang, dan mereka bersekongkol untuk membuatkan saya satu, kartu baru guys. Ini bukan dipinjam, tetapi ini hadiah teman-teman kepada saya guys. Guys, dia merinding guys. Saya tidak tahu guys. Saya, saya, saya merinding guys. Saya nangis guys. Wah. Saya mau, tidak tahu bagaimana mau menggambarkan perasaan saya guys. Daripada saya dibagi makanan, daripada saya mendapat pelayanan yang baik, daripada saya mendapat uang, daripada saya, dan pada hari ini guys, hari ini saya mendapat hadiah guys, daripada hamba Allah, kartu baru ATM guys. Niat saya guys, saya mau meminjamkan ATM. Tetapi, saya mendapat WA, ataupun WhatsApp, daripada seseorang, dan dia sudah membuatkan satu akut, kartu baru untuk saya guys. Ceritanya begini guys. Pagi tadi kan, saya ada buat satu live, dan saya ada ceritakan, yang saya tidak, dan saya tidak boleh membuat, kartu ATM, ataupun kartu baru ATM, diberi pilihan guys. Malaysia, untuk membuat kartu baru, ataupun saya, meminjam kartu, daripada, mana-mana teman yang dipercayai di Indonesia, untuk saya meneruskan misi saya di Indonesia guys. Daripada live itu guys, mungkin ada satu, hamba Allah ini, sedang merencanakan sesuatu untuk saya guys. Dia langsung membuatkan, luar biasa guys. ATM baru buat saya. Saya masih merinding guys, naik bulu-bulu rumah saya. Oh my God. Ya Allah. Saya terharu guys, karena luar biasa ya orang Indonesia ya. Rami-ramai orang. Kenapa saya buat, siaran di sini, kerana, saya akan meneruskan perjalanan saya ke Bogor guys. Saya akan meneruskan perjalanan saya ke Bogor, sebentar lagi, dan saya risau, kalau saya terlalu capek, saya tidak bisa menghasilkan, ataupun mengkabarkan kepada anda, berkenaan dengan, kabar gembira saya pada hari ini. Saya tidak mau, rame yang DM saya, rame yang komentar, bertanyakan kabar kepada saya, bagaimana keadaan Rusli-Rusli, adakah mau pulang ke Malaysia, ataupun bagaimana, sudah menemukan kartu, untuk dipinjam, atau sebagainya, macam-macam guys, terima. Jadi, Coach Rusli mau ke Bogor guys. Jadi, buat teman-teman yang di Bogor, silakan sambut beliau ya. Hari ini, ataupun pengumuman resmi, hari ini, saya akan meneruskan, misi saya, untuk menjelajah, bumi NKRI, karena saya sudah mendapat hadiah, daripada, pendukung, channel Rusli-Rusli, tim KUCI, untuk saya, meneruskan misi saya, di Indonesia guys. Terima kasih banyak, saya speechless. Saya tidak tahu, mau katakan apa lagi guys. bulu rumah saya, masih merinding, dan saya berharap, kepada anda yang menonton di sini guys, tolong doakan, orang-orang yang baik ini guys. Tolong doakan, orang-orang yang baik ini, terhadap orang yang, tetamu guys. Tetamu itu, bisa dikatakan rejeki. Apabila tetamu, itu rejeki, dan kita berlakukan kebaikan, terhadap tetamu itu pula, rejeki itu, makin banyak guys, makin melimpah-limpah guys. Dan saya mau, kepada penonton Youtube, Rusli-Rusli, tolong doakan guys, tolong doakan, hamba Allah, yang baik hati ini, berhati malaikat ini, warga negara Indonesia guys, yang sudi menghasilkan, ataupun menghadiahkan, rekat ATM saya ini, untuk saya meneruskan, perjuangan, jelajah, misi, kembara saya, di bumi Indonesia ini guys. Tolong, tolong, doakan dia guys. Semoga diberikan, kesehatan yang baik, umur yang panjang, rezeki yang makin banyak, dan juga, dihadiahkan, orang-orang terbaik, dan dihadiahkan dia. Amin, 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 amin. Tolong doakan dia guys, tolong sangat-sangat guys. Saya merinding, dan, saya kembali ceria, saya kembali optimis, saya kembali, semangat, untuk meneruskan, perjuangan saya guys, pengembaraan saya guys, di bumi Indonesia ini. Jadi, kepada anda yang menonton, di sini sekali lagi, tolong, tolong, sangat-sangat. kita sama-sama doakan, jangan takut melakukan kebaikan, hamba Allah yang sudah, karena kebaikan itu, kita tidak tahu, Allah akan balas, semoga, dalam, amal baik ini, yang tidak tidak jangka guys. Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan guys, dan saya tidak tahu, apa yang telah saya lakukan, sehingga saya diberikan, pertolongan-pertolongan seperti ini, di mana saya diberada, di jauh daripada keluarga saya, jauh daripada teman-teman rapat saya, dan saya berada di bumi, yang bisa dikatakan saya asing, tetapi saya tidak merasakan, saya asing di sini guys. Saya rasa, diraihkan dan, diterima dengan baik guys. Dan, wuh, terima kasih, dan insya Allah, malam ini, saya akan berangkat ke Bogor, jadi kepada teman-teman saya, yang ada di Bogor, kepada pengikut-pengikut, yang ada di Bogor, penonton-penonton yang ada di Bogor, insya Allah doakan, saya akan berada, di kota anda. Saya akan, menikmati, menjelajah, di setiap sudut kota anda. Dan saya akan, bagitahu kepada semua teman-teman saya, di Malaysia. Luar biasa guys. Luar biasa guys. Saya masih merinding, dan speechless. Oh, masih merinding guys. Tadi, saya sudah, bergerak guys. Hampir, satu per tiga perjalanan saya, ke Bogor guys. Tetapi, sudah keluar daripada Jakarta. Sudah masuk jalan tol. Tetapi, saya mendapat satu WA, daripada seseorang, hamba Allah ini. Dia kata, Abang Rusdi, saya sudah menyiapkan, kartu ATM baru, untuk Abang Rusdi. Tidak perlu pinjam, itu kepunyaan Abang Rusdi. Pakailah, untuk memberi manfaat, kepada orang lain. Luar biasa guys. Saya tidak tahu guys, bagaimana mau cakap lagi. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak, kepada doa-doa Anda juga. Karena doa-doa Anda inilah, salah satu daripada Anda. Allah makbulkan doa Anda. Dan saya dihadiahkan, orang-orang terbaik, untuk saya meneruskan, misi saya di Jakarta. Dan juga, di kota-kota lain, di Indonesia guys. Dan sekarang, saya ada di Plaza Indonesia guys, berhenti sebentar, untuk menunggu macet, selesai. Selepas itu, saya akan, berangkat ke Bogor, pada malam ini. Dan insya Allah, besok saya akan berada di, tempat-tempat yang Anda inginkan, saya berkunjung di Bogor. Jadi nantikan guys, saya akan datang ke tempat-tempat yang, wisata-wisata. Meresai kuliner-kuliner, orang Sunda, yang ada di Bogor. Insya Allah, saya akan datang ke situ. Semangat. Jadi orang-orang Bogor, ketemu Anda di sana. Dan selepas ke Bogor, saya merencana, mau ke Bandung. Insya Allah, itu rencana ya guys. Selepas itu, saya juga akan ke Semarang, dan terus ke Jogja. Dan saya akan menamatkan, kembara saya guys, di Jakarta, pada hut. Wah luar biasa. bulan tahun kemerdekaan Indonesia guys. Jadi doakan, semoga apa yang saya rencanakan ini, dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan saya guys, saya tidak sendiri di sini guys. Ada seorang, Alhamdulillah juga ini, orang yang baik ini juga, seorang YouTuber juga, daripada Bogor, datang menjemput saya guys. Dan akan membawa saya, ke Bogor, untuk menikmati, keindahan alam Bogor guys. Jadi, tolong doakan saudara saya ini guys, namanya Vikri. Ini dia guys. Saya akan bersama dengan, saudara Vikri, untuk saya, menyeluskan perjalanan saya, ke Bogor guys. Jadi saya tidak sabar guys. Terima kasih kepada semuanya, yang menonton channel ini. Terima kasih kepada semuanya, sama ada saya tidak kenal, ataupun saya andai mengenali saya, sama ada saya tidak mengenali anda. Terima kasih, kerana anda mendukung saya, kerana anda memberikan, doa-doa dan juga, kata-kata semangat kepada saya. Alhamdulillah, saya kembali semangat, untuk meneruskan misi saya, di Indonesia guys. Terima kasih, dan jangan pernah takut, melakukan kebaikan. Jangan pernah menyesal, melakukan kebaikan. Kerana kebaikan itu, Allah akan berikan, kebaikan yang lebih berganda-ganda guys. Jadi insyaAllah, kepada anda yang dibawa, Bogor, sampai ketemu guys. Sampai ketemu, ada di sana guys. Jadi, bang, jis bang, insyaAllah, saya akan datang guys. Bang, nonton, Iwana bang, insyaAllah, bang, insyaAllah, semoga dapat jual di Indonesia, amin, insyaAllah. Jadi, itu saja, untuk pada kali ini guys. Saya mau kasih tahu, saya sudah ada kartu baru, walaupun ini bukan kartu, atas nama saya, tetapi saya mendapat hadiah, daripada tim, ataupun pendukung, tim kunci saya di Youtube. Alhamdulillah, saya sudah bisa meneruskan penjalanan saya, luar ya saya. Indonesia guys. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, dan saya mendoakan orang-orang yang baik ini, dipermudahkan segala urusan oleh Allah SWT. Jadi, itu saja untuk kali ini, terima kasih yang mendukung, dan terima kasih yang menonton, yang memberikan komentar-komentar yang positif. Mutaufik, hai, nantikan terdapat tangan saya di kota anda guys. Saya mendoakan yang menonton di sini, diberi kesehatan yang baik, diberi rezeki yang banyak, dan insyaAllah, semoga kita diberi kesempatan untuk ketemu guys. Oke? Amin, amin, amin. Itu saja untuk kali ini, satu lagi saya mau beritahu kepada anda guys, orang-orang Malaysia bangga dengan orang Indonesia. Karena apa? Mereka bimbang guys, keadaan saya di sini. Tetapi saya beritahu dengan YouTuber Malaysia, saya beritahu kepada teman-teman saya di Malaysia, guys, tidak usah takut, tidak usah panik, tidak usah risau, karena saya mendapat perlindungan, pelayanan, dan juga diraihkan di sini. Jadi Alhamdulillah, melalui video ini, semoga teman-teman yang lain, bisa ceria kembali, tidak usah risau lagi tentang saya, Insya Allah, saya akan meneruskan perjuangan saya, penggembaraan saya, di bumi indah, bumi NKRI Indonesia. Sampai ketemu lagi guys di kota anda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang baik, yang menerima saya seadanya, dan saya berdoa, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta damai. Oke guys, jadi seperti itu, konten yang diberikan Coach Rusdi kepada kita semua. Jadi beliau mewakili dari seluruh warga Malaysia, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Indonesia, dan semoga saja, ya banyak teman-teman kita, content creator yang ada di Malaysia, juga bisa datang untuk melihat langsung secara real bagaimana ramahnya orang Indonesia. Jadi menurut kalian bagaimana? Coach Rusdi ini mantap luar biasa ya. Jadi dia buat konten itu selalu mengharumkan nama-nama Indonesia. Jadi kita bisa ambil contoh dia. Dia orang yang selalu membangga-banggakan negara kita tanpa merendahkan negaranya sendiri. Ini wajib kita contoh. Jadi seperti itu saja reaction pada hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Sub indo by broth3rmax